Tunaikan sholat di rumah saja, ya, kembali masing-masing. Adhan-nya juga nanti sampaikan, ya, sholat fibu yutikum, sholatnya dirumah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi, rendangkan saja kita punya sahab, karena ini ada penyakit corona. Ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustakim. Sirat al-lazina an-amd alayhim. Wahidun maklubi alayhim walad dal-lul. Loh, kenapa ribu-ribu ini? Kalau orang sholatnya tidak bisa ngomong, kita harus serius. Tidak, tidak rapat. Ini ada penyakit corona, tidak bisa rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, stas. Sudah siap? Sudah sholat tadi ini, stas. Oh, sudah selesai? Belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sholatnya. Ini ada virus corona, jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak? Corona? Oh, jadi begini, 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 begini. Sholat yang kita tunaikan, itu ada syarat, ada ketentuannya. Jadi, untuk menyusun syaf, harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadith, riwayat al-imam al-Bukhari dan muslim. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan, Sawu sufu fakum. Rapat luruskan. Syafnya. Fa'inna taswiat as-safi. Riwayat lain, taswiat as-sufuf. Min yaqam atas sholat. Jadi, kesempurnaan sholat itu, mesti rapat, mesti lurus. Rapat itu yang kira-kira rapat, tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi, jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona, atau di wilayah kita ini ada yang terkena, dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid. Jadi, cukup berdiam diri di rumah. Nanti, tuh, sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini, corona bukan ini. Bersih juga, tuh. Nah, nanti kalau yang seperti ini, ada yang... Eh, ikut batuk juga. Jadi, kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi, cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun, kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, bagus di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja sahabunya. Ya, rapatkan, luruskan, seperti biasa. Seperti biasa saat sholat-sholat kita. Jadi, supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo, kita mulai. Bapak, mau jadi imam? Luruskan lagi. Baik. Ayo, silahkan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang? Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja. Ya, enggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah, dan di keluarga dijaga. Jadi, jangan sampai ada di sini juga. Ya? Baik. Kita mau lanjutkan sholat? Baik. Kalau dilanjutkan, kita siapkan. Tapi kalau nanti ini, saya tanya wilayahnya aman enggak di sini? Ya, kayaknya tidak aman ya, Ustaz. Tidak aman. Ya, sudah. Nanti pulang saja. Sunaikan sholat di rumah. Ini tidak harus di masjid. Ya, di rumah dengan berjamah, dengan keluarga ya. Jadi, kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi, tidak usah ke masjid. Kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja. Ya, kembali masing-masing. Adannya juga nanti sampaikan. Ya, sholat fibu yutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, mari. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and share.